Kami akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian suhu dan kelembaban Yang pertama DHT22 yang berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembaban Yang kedua Arduino yang berfungsi sebagai microcontroller Yang ketiga breadboard yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian satu dengan rangkaian lainnya Yang keempat LCD plus I2C yang berfungsi untuk menampilkan nilai suhu dan kelembaban Yang kelima modul microSD yang berfungsi untuk mengakses serta menyimpan hasil pembacaan Yang keenam kartu memori yang berfungsi untuk menyimpan data Yang ketujuh RPC yang berfungsi sebagai pewaktuan digital secara real time Yang keelapan kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung komponen Dan yang kesembilan kabel data yang berfungsi untuk koneksi data dari laptop ke Arduino Baik disini saya akan menjelaskan skematik dari sensor suhu dan kelembaban DHT22 Yang pertama ini ada DHT22 mempunyai 3 pin Dimana pin pertama ini adalah ground yang kami hubungkan dengan ground Arduino Lalu yang kedua ini adalah pin output dari Arduino dari DHT22 Yang kami hubungkan dengan pin digital 2 Arduino Lalu selanjutnya pin PCC Yang mana DHT22 ini menggunakan tegangan sebesar 3V Selanjutnya untuk LCD LCD ini mempunyai 4 pin untuk A2C Yaitu SCL, SDA, PCC, dan ground SCL ini terhubung ke pin SCL Ke pin SCL atau A5 Untuk SDA SDA ini terhubung ke pin SDA Atau pin A4 Selanjutnya untuk PCC PCC ini terhubung ke PCC Arduino Untuk ground terhubung ke ground Selanjutnya RTC RTC kami menggunakan tipe DS1307 Di sini ada 4 pin Yang pertama ini pin PCC Terhubung ke PCC Ground terhubung ke ground SCL Terhubung ke pin SCL A5 A5 SDA Terhubung ke pin SDA A4 Lalu selanjutnya Untuk Modul microSD Modul microSD di sini Ada 6 pin Yang pertama ini adalah MISO Jadi MISO ini terhubung ke pin Digital 12 Lalu SCK SCK ini terhubung ke pin Digital 13 Selanjutnya untuk MOSI MOSI terhubung ke pin Digital 11 CS CS terhubung ke pin Digital 4 Dan untuk PCC PCC terhubung ke PCC Dan untuk ground terhubung ke ground Baik itu pemaparan Dari skematik sensor suhu dan kelembapan di HT22 Baiklah di sini saya akan merangkai rangkaian dari sensor suhu dan kelembapan Yang pertama kita hubungkan PCC atau 5V dari Arduino Ke breadboard Dan ground Dari Arduino Kita hubungkan juga ke breadboard Selanjutnya Untuk SDA dan SCL dari Arduino Kita hubungkan juga ke breadboard Lanjut untuk I2C plus LCD Di sini menggunakan 4 pin Di antaranya adalah pin PCC Ground SDA dan SCL Untuk ground Kita hubungkan ke ground Dan untuk PCC kita hubungkan ke PCC Untuk SDA dan SCL Kita hubungkan ke pin Arduino Yang kita hubungkan ke breadboard tadi Untuk SCL Untuk SCL kabel berwarna merah Dan SDA kabel berwarna Oren Kita hubungkan Lalu Untuk sensor suhu Di sini ada 3 pin Di antaranya adalah Pin Positif Pin out Dan Pin negatif Kita hubungkan ke 3 jumper Untuk kabel output Kita hubungkan ke pin 2 Arduino Lalu Untuk Pin negatif Kita hubungkan ke Pin Negatif Di breadboard ini Positif Ke pin positif Lanjut Untuk RTC sendiri Di sini menggunakan 4 pin yang digunakan Di antaranya adalah SDA SCL PCC Dan ground Pertama Kita hubungkan Ground Ke ground PCC Ke PCC SDA SDA Ke pin SDA 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 Dan Untuk SCL Ke pin SCL Lanjut Untuk RTC Di sini Menggunakan 6 pin Di antaranya adalah Ground PCC Miso Mosi Dan SCK Hubungkan Ground Dengan ground PCC Dengan PCC Untuk Untuk Miso Miso Dibungkan Ke pin 12 Arduino Ardino Untuk Mosi Mosi Kita hubungkan Ke pin 11 Arduino Arduino Untuk SCK SCK Kita hubungkan Ke pin 13 Arduino SCK Ke pin 13 Dan CS Ke pin 4 Arduino Di sini Ini adalah Rangkaian Dari sensor Suhu Dan Kelembapan Baiklah setelah kita membuat rangkaian sensor suhu dan kelembapan Disini kami mempunyai sintak sensor suhu dan kelembapan Yang sudah kami buat sebelumnya Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi video Setelah itu kita upload ke Arduino Kita tunggu sampai selesai nge-upload Kita tunggu Setelah udah uploading Kita lihat di serial monitor Untuk keberhasilan Dari alat yang kita rangkai Kita tunggu sampai selesai nge-upload Dan jika setelah muncul Angka Suhu dan kelembapan Maka rangkaian kita bisa dianggap berhasil Bisa dilihat Baiklah disini saya akan menjelaskan Cara mengkalibrasi sensor suhu dan kelembapan Caranya cukup mudah Yang pertama Kita ambil beberapa sampel Dari sensor DHT22 dan higrometer Pada waktu bersamaan Disini kami mengambil 6 data Dari DHT22 dan higrometer 6 data Lalu kita masukkan data Kita ke dalam Excel Dan buat ke dalam regression linear Disini saya sudah membuatnya Disini didapatkan bahwa nilai Y Dari kalibrasi suhu ini Sebesar 0,9869X plus 0,6403 Lalu data Y ini Data Y ini kita copy Kita copy Dan masukkan ke dalam sintak kita Dalam bentuk float Disini saya dibuat dalam bentuk float A Lalu kita ubah Atau kita pindah ruaskan Kita pindah ruaskan Data ini kita pindah ruas Terima kasih telah menonton Nah begini cukup Lalu kita masuk lagi ke dalam Microsoft Excel Lalu kita cari lagi Nilai kalibrasi kelembabannya Disini kami juga mengambil Data kelembaban sebanyak 6 data Untuk DHT22 dan 6 data untuk higrometer Pada waktu bersamaan Lalu dibuat Lalu dibuat Seperti awal tadi Yaitu dibuat ke dalam regresi linear Dan didapatkan bahwa nilai Y Sama dengan 0,1,0,0 Mohon maaf Dimana Y sama dengan 1,0,038x plus 0,2917 Nah data ini kita masukkan ke dalam sintak kita juga Kita copy Lalu dimasukkan dalam sintak kita dalam bentuk plot X Kita paste ke sintak Sama seperti tadi Kita ubah Atau kita pindah ruaskan Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah seperti ini Kita coba verifikasi Kita tunggu Terima kasih telah menonton! Nah disini salah Disini saya salah Karena Menggunakan Koma Seharusnya disini kita menggunakan titik Semuanya kita ubah menjadi titik Lalu kita verifikasi lagi Tunggu sampai verifikasi selesai Terima kasih telah menonton! 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 kita buat jika sudah dan kampleng jika tidak jika sudah dan maka sentak ini bisa kita masukkan ke dalam rangkaian sensor suhu dan kelembaban setelah dilakukannya kalibrasi dan sentak di upload ke dalam rangkaian tentunya jangan lupa kita untuk melakukan validasi jadi validasi ini bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan rangkaian yang telah kita kalibrasi validasi merupakan perlakuan yang sama persis seperti kalibrasi namun disini kita hanya mencari nilai R kuadratnya jika nilai R kuadratnya ini naik jika nilai R kuadratnya ini naik maka rangkaian yang kita buat ini berhasil namun jika nilai R kuadratnya ini turun maka perlu dilakukannya kalibrasi ulang disini kami mengambil 6 sampel seperti yang terlihat pada monitor dengan cara yang sama yaitu dengan membuat regresi linear maka akan didapat nilai Y dan R kuadratnya disini untuk validasi suhu nilai R kuadratnya 0,999 dimana yang sebelumnya itu 0,9965 disini ada kenaikan sebesar 0,0025 nah untuk validasi kelembabannya juga nilai R kuadratnya ini 1 dimana nilai sebelumnya itu 0,997 disini juga ada kenaikan yaitu sebesar 0,0003 maka dapat dinyatakan bahwa rangkaian yang kita buat ini berhasil untuk membuktikan rangkaian yang kami rangkai ini benar dan sintak yang telah kami kalibrasi ini akurat kami akan menguploadnya ke dalam rangkaian kami kita tunggu sampai penguploadan selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masuk ke serial monitor nah disini mulai data logger starting membuka microSD berhasil membuka microSD memberikan koneksi RTC koneksi RTC berhasil set time RTC kelembaban 78 suhu 30,20 derajat disini sudah tampil waktunya maka jika seperti ini akan sudah otomatis tersimpan ke dalam microSD begitu pula nilai yang tampil pada LCD akan sama dengan nilai yang tampil pada serial monitor bisa kita lihat disini ada tanggal saat ini jam saat ini kelembaban serta sungguh ruangan saat ini setelah dilakukannya validasi maka dapat dinyatakan bahwa sensor suhu dan kelembaban yang kami buat telah akurat terima kasih sekian dari kelompok kami semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati